Pemisah seorang ibu yang akan melahirkan meninggal bersama bayi yang dikandungnya. Pihak keluarga pun sangat menyesalkan kejadian tersebut pasalnya pelayanan petugas di rumah sakit umum daerah Sumedang terkesan lalai dan tidak profesional. Kejadian ibu dan bayi yang akan dilahirkannya meninggal di RSUD Sumedang sempat viral di media sosial. Korban bernama Mamai Maida, warga desa Buana Mekar, Cibugel, Kabupaten Sumedang dan bekerja sebagai guru di SD Negeri Sarang Tengah, Kecamatan Cibugel, Kabupaten Sumedang. Suami korban Ardian Syah mengatakan kejadian ini akibat tidak adanya tindakan yang cepat dan menyebut petugas yang menangani terkesan lalai dan tidak profesional. Dikatakan suami korban kejadian istri dan anaknya meninggal tersebut ketika dirinya bersama istri melakukan pengecekan rutin kandungan yang sudah mendekati persalinan di bidan desa. Namun pihak desa menyarankan untuk segera ke dokter kandungan agar bisa ditangani secepatnya. Setelah diperiksa, dokter kandungan pun merujuk ke RSUD Sumedang karena ada riwayat proses persalinan anak pertama yang dialami istrinya tersebut. Dia bilang, sakit, sakit. Saya kontrol lagi ke bidan. Cuma bidan cukup prosedurnya, Pak. Nunggu prosedur dulu, prosedur dulu. Tampak lihat kondisi istri saya. Jam setengah saat belas teh, itu sudah keluar. Si bayi itu sudah kelihatan si kepalanya. Cuma masuk lagi ke dalam. Kalau dikasih bidan, mau dikasih induksi. Yang keempat, saya itu sempat menolak. Bidan jangan dulu dikasih induksi, kasih tindakan, sesar. Apa pakum? Soalnya keadaan istri sudah lemas. Nggak apa, insya Allah, bayinya sehat. Tanpa melihat keadaan istri saya kayak gimana, gitu ya. Nah, dia bilang cuma dokter itu masih ada operasi dua. Sama lagi istirahat, makan, kepotongan yang makam. Apakah harus menunggu dulu makan, baru operasi? Yang disayangkan kayak gitu. Sama respon bidan itu kurang ajar. Kurang ajar bukan ke bidannya, kesipatnya gitu ya. Kurang ajar ini nyawa HP, dengerin musik, ngobrol, leher. Banyak pasien yang kejeritan masih dibiarkan. Apakah harus menunggu mati dulu masuk ke majah operasi? Ini kejadiannya bukan menimpa keluarga saya. Tapi ada kejadian sebunya, bahkan laporan-laporan pasien-pasien yang sudah merapat ke saya banyak. Atas kejadian istri dan anaknya yang meninggal tersebut, suami korban Ardian Syah berencana akan membawanya ke ranah hukum dengan maksud memberikan peringatan keras kepada pihak RSUD Sumedang agar tidak ada lagi kejadian serupa yang terulang. Diki Guntara, Bandung TV